Sudah menjadi agenda rutin setiap menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan. Namun DPRD Tabalong bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengupayakan kenaikan harga tetap stabil. Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Aris Herianto saat meninjau harga bahan pokok di pasar keluar beberapa waktu lalu mengungkapkan pihaknya bersama Pemkap Tabalong, tahun ini akan kembali menggelar pasar murah. Pasar murah dinilai efektif untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran, terutama saat permintaan meningkat. Nanti kita solusikan yaitu kita ada dengan pasar murahnya. Pasar murahnya artinya ini yang akan menjaga stabilitas harga yang ada di pasar-pasaran. Aris menambahkan pihaknya akan turun ke sejumlah pasar di Tabalong untuk memantau harga bahan pokok. Sehingga pihaknya bersama di Sprindak dapat menentukan lokasi pengadaan pasar murah. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.